Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya guys kali ini kita berbuat tips untuk memilih betina yang siap di ternak ya bagaimana ciri-cirinya murah batu betina yang siap di ternak itu yang terutama itu umur ya umur biasanya itu lepas trotol sekitar diatas 8 bulan ke atas ya 10 bulan atau 1 tahun ya kemudian biasanya kalau secara fisik itu kita bisa lihat bagian kakinya itu agak kering ya guys jadi terlihat agak kering itu kalau dia masih belum dewasa itu biasanya dia kakinya itu warnanya masih agak basah gitu jadi kayak pink gitu ya kakinya agak kemerahan gitu itu yang pertama yang kedua itu seandainya kita belinya itu ke penangkar itu akan lebih mudah guys contohnya kayak more betina ini ya jadi dia sengaja tuh guys khusus buat video ini ini saya pisahin betina sendirian tanpa saya kasih jantan guys jadi kalau kita beli ke penangkar kita pantau sebentar saja kalau memang betina tersebut udah usianya sudah mapan itu biasanya itu guys jadi dia denger suara jantan dia suka ngeleper ngeleper gitu terus dia gacor gacor sendiri manggil-manggil gitu guys kalau misalkan kita belinya ke maaf ya ke toko burung gitu kan kadang-kadang dia itu dicampur sama burung-burung lain ya misalkan burung murai yang lain itu satu sangkar bisa tiga ekor dua ekor gitu kan kadang-kadang dia terganggu jadi kurang yakin ya kurang yakin ciri-cirinya itu dia nggak keluar gitu kita nggak bisa ngeliat terus seandainya kita ke penangkar itu si penangkar itu sendiri dia lebih tahu ya ya karena hasil ternakan dia gitu netesnya bulan apa gitu kan dia tahu nah terus untuk betina yang di taruh di kandang ternak ini ya kandang besar itu dia tingkah lakunya seperti itu guys juga terbang ngeleper ngeleper sampai disiulin aja ya ngeleper ngeleper ya nurunin sayapnya jadi itu udah udah over birahi ya kalau misalkan kita kasih jantan itu biasanya enggak lama langsung jodoh guys kadang-kadang enggak sampai tiga hari enggak sampai seminggu itu bisa langsung jodoh karena si petina itu sendiri nanti sudah bisa ngimbangin birahinya si jantan ya jadi lebih mudah kalau kita jodohin betina yang sudah bener-bener siap ya siap dari usianya siap kirahinya gitu jadi itu mungkin tips yang mungkin bisa mudah ya mudah mudah untuk kita lihat ya guys kita pelajari kita lihat di burungnya ya jadi pertama lihat kakinya dia gak kering yang kedua dia udah ngeleper ngeleper kemudian yang ketiga dia udah siul-sil tuh guys jadi ngeluarin bunyi gitu ya nggil manggil jantan ya dia gacor-gacor sendirian itu udah siap di ternak jadi saran saya pilihlah betina yang ciri-cirinya seperti yang saya sebutin tadi ya guys itu biasanya untuk penjodohnya lebih cepat atau lebih mudah ya jadi mungkin itu aja ya guys tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang akan baru mau menangkarkan murai batu ya mungkin untuk teman-teman yang sudah senior mungkin dia udah lebih paham ya jadi itu pengalaman dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kicomannya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya